Saya merasa sangat bahagia diberikan waktu untuk memperkenalkan bagaimana pesonanya dari Al-Quran As-Sifat HNI ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Wah, sudah tambah lagi nih. Ada Bu Redna, Bu Umineng, Bu Eli, Bu Surastri, Bu Dian. Subhanallah. Mohon maaf belum bisa menyapa satu persatu ya. Tapi saya bahagia sekali berada di tengah-tengah ibu-ibu semua. yang hebat ya. Meskipun siang hari ini cuaca begitu menggairahkan ya. Oke. Alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah yang telah dirimpahkan kepada kita semuanya. Bukan hanya nikmat atas tercukupinya. Tercukupinya sandang, makan, dan papan. Tetapi lebih dari itu yang kita syukuri adalah Allah memberikan nikmat kepada kita atas kemudahan-kemudahan dalam bertolabur ilmi. Jadi insya Allah hari ini Taman Quran akan membersamai sahabat-sahabat HNI untuk belajar bertolabur ilmi tentang pesonanya Quran As-Shifa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan cuplikan tiga ayat saja ya dari Quran Surat Al-Isra'u untuk ibu-ibu yang sudah memegang Quran As-Shifa boleh dibuka Surat ke-17 Surat ke-17 Surat Al-Isra'u ayat 80 halaman 290 sebelah kiri. Surat Al-Isra'u surat yang ke-17 ayat 80 halaman 290 sisi sebelah kiri. A'udhu billahi minas syaitanirrojim Wa kurrabbi adakhilni mudakhala sidaqin wa akhrijani wa akhrijani mukharja sidaqin wa ja'alli wa ja'alli min ladun ka sultanan nasibah benar-benar enak bersin 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 mohon maaf unmute ya itu tadi kepencet sendiri ya Oke boleh saya ulang ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim urrabbi adakhilni mudakhla sidakil wa akhrijani wa akhrijani mukhraja sidakil waja'alli waja'alli minladun ka sultanan nasiro ulja al-haq wa zahqa al-baqil inna al-baqil kana zahuqa wa dunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahma wa rahmatullil mu'minin wala yazidu'l-zalimina illa khusara sadaqallahul azim Allah berfirman dalam Quran surat al-isra ayat 80 katakanlah wahai muhammad ya rabbu masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap sungguh yang batil itu pastilah akan lenyap dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman sedangkan Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian maha benar Allah dengan segala firmannya sahabat-sahabat HNI yang luar biasa masih semangat ya masih semangat boleh buka wajahnya dong yuk kita mau membakar semangat sebentar ya oke dalam kesempatan yang bahagia ini Taman Quran akan mengajak sahabat-sahabat HNI untuk Rihla dengan keindahan persona Quran Asifah ya boleh tangannya dikeluarkan yuk ayu 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 yang masih semangat disini buka videonya oke oke kita katakan tepuk satu sambil bilang yes gitu ya tepuk satu tepuk satu tepuk 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 oke oke yuk kita bakar semangatnya ibu-ibu ya tepuk satu katakan yes tepuk dua oke tepuk tiga semangat boleh dibuka suaranya ya oke boleh dibuka yeay ayo ayo semangat semangat yuk kita mulai ya tepuk satu tepuk dua oke tepuk tiga semangat 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 yeay sudah pada makan pak ya sudah pada makan sudah memberi nutrisi ruhaninya sudah ya sudah memberi nutrisi ruhaninya hari ini sudah bagus sekali oke sebelum kita kita membuka aplikasi atau fitur-fitur yang disediakan dari quran asifah hni ini saya akan persiapkan persiapkan ini al quran asifah hni yang masih ini quran asifah hni yang masih baru ya oke ini dia quran asifah hni tuh quran asifah hni ya ini masih di segel hampir semua produk-produk hni itu ada segelnya jadi ada pembungkusnya seperti ini ya oke kemudian saya akan mengambilkan yang sudah saya buka ya karena ini masih masih orisinil masih baru ya ini yang sudah saya buka disini nah seperti ini oke seperti ini ya tampilannya nah kalau ini warna warna ungu te coba tunjukkan mana punya sahabat hni quran ibu-ibu warnanya apa coba saya pengen tahu ayo diangkat mana qurannya wah sama warna ungu mbak Dian Agustin mbak Umi mana qurannya coba saya pengen tahu warna apa ya yang dia suka wah warna oran subhanallah cantik sekali yang lain coba warna apa warna oran lagi ini juga ada warna hijau ya tuh si hijau manis ini ada oke Masya Allah terima kasih ya ibu-ibu sudah mempersiapkan alquran sifatnya di rumah masing-masing Masya Allah baik eh quran asifat hni ini eh adalah favorit saya diantara beberapa musyaf alquran ini yang saya ingin dan berbagai macam quran untuk hafalan itu saya mengumpulkan dan mempelajarinya ya mempelajarinya Quran hafalan Quran hafalan itu tetapi bagi saya yang paling menarik itu baik dari segi desain maupun dari eh kelengkapan primadunya saya jatuh di quran asifat hni ya oke pertama saya akan menampilkan eh covernya dulu ya oke cover asifat hni ini luar biasa dari covernya samil quran musyaf asifat ini di desain sangat elegan tuh tampilannya sangat elegan ini covernya dari embossed timbol ya embossed timbol ini kemudian ada spot UV sehingga ketika digerakkan seperti ini tulisannya muncul tulisannya muncul tuh coba digerakkan ketika kena cahaya tulisan itu seperti tiga dimensi gitu oke kecantikannya tidak hanya berhenti disini kita buka cover cover bagian dalamnya cover bagian dalamnya ini juga ada logo hni nya ya kan ada logo hni nya oke nah sebelum saya melanjutkan ke fitur-fitur yang lain saya akan memberikan rekomendasi bahwasannya samil quran asifat ini dirancang untuk menjadi bacaan keluarga dengan fitur-fitur tambahan yang sangat menarik berupa kajian tibun nabawi kesehatan islami dan motivasi islam melalui kajian tema-tema tersebut diharapkan para pecinta alquran mendapatkan at value berupa wawasan dan motivasi untuk menjadikan alquran sebagai referensi utama dan menjadikan alquran sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari nah sahabat-sahabat hni kita akan melanjutkan ya fitur-fitur yang menarik apa saja ya dalam kuran asifat hni ini oke yang pertama ayo sama-sama bisa kita lihat ya di halaman yang belakang ini halaman yang belakang nih kuran asifat ini menggunakan standar Rosmil Usmani meskipun terjemahnya itu standar Departemen Agama Islam jadi Kementerian Agama Islam di Republik Indonesia jadi standarnya dari standar Rosmil Usmani kalau standar Rosmil Usmani itu di setiap halamannya halamannya terdapat 15 baris di setiap halamannya ada 15 baris boleh sambil diperiksa ya dihitung ada memang hitung nih ada 15 baris di setiap muka halaman ya kemudian dalam satu Jus ada 10 lembar dalam satu Jus ada 10 lembar halamannya dimulai dari halaman 1 surat Al-Fatihah dimulai dari halaman 1 surat Al-Fatihah sampai dengan halaman 604 ya di surat Anas ini halaman terakhir 604 ini sudah standar internasional jadi Rosmil Usmani itu standar yang dipakai secara internasional kemudian di setiap pojok selalu ayat terakhir ini di setiap pojok selalu ayat terakhir seperti ini jadi tidak ada ayat yang menggantung nah kemudian ada cuplikan ayat cuplikan awal ayat di halaman berikutnya misalnya seperti ini wainahu nah ada cuplikan ayatnya di sebelah sini wainahu ini hanya untuk memberikan kelancaran ya agar lancar sebelum kita pindah halaman kita sudah siap-siap dengan kata atau ayat yang akan di ucapkan jadi mata kita sudah tengok tuh di ujung bawahnya ini wainahu jadi lanjutan di halaman berikutnya adalah kemudian di setiap jus di setiap jus ini ada ada penandanya jadi di setiap lima jus itu dengan penanda warna yang berbeda jadi penanda warnanya berbeda jus satu misalnya jus satu ini warnanya magenta ya kemudian lima jus berikutnya berarti jus enam ya warnanya hijau kemudian jus sebelas ya warnanya ungu ini penanda jus ya jus enam belas jus enam belas warnanya biru jadi jadi setiap lima jus warna penanda jusnya berbeda berubah nah jus yang lima jus berikutnya warnanya hijau kemudian jus terakhir itu warnanya magenta jadi jadi luar biasa ya ada lima warna di sini yang dipakai merah hijau ungu biru oh ini bukan hijau ya merah hijau hijau toska ungu biru terus hijau biasa terus magenta ada lima warna yang dipakai untuk penanda jus nah begitu pun dengan warna dari setiap blok jadi Quran Asifah itu komplit ya kalau saya kenapa pilihan saya jatuh ke Quran Asifah karena memang sangat lengkap jadi Quran Asifah itu tidak hanya sebagai Quran untuk belajar membaca Al-Quran tetapi lebih dari itu Quran Asifah didesain sebagai Quran hafalan nah blok warna di sini semakin mempercantik lembar demi lembar ya kan nah ada pertama warna hijau warna hijau ini satu makrok jadi satu halaman dibagi empat makrok makrok di sini fungsinya adalah untuk mengulang ulang hafalan kita jadi metode hafalan dari Quran Asifah ini menggunakan metode tikror atau pengulangan nah itu juga ada caranya di sini ada caranya di sini ya ditunjukkan di sini satu makrok itu diulang empat puluh kali kalau satu makrok itu seperempat halaman ya diulang sebanyak empat puluh kali kalau tidak mampu satu makrok ini dihafalkan dalam satu kali boleh dibagi dua jadi satu makrok dibagi dua menjadi makto nah untuk teknik atau tata cara metode tikror nanti bisa kita lanjut lagi ya kalau ada yang bertanya-tanya silahkan bagaimana caranya agar menghafal agar hafal alquran itu tanpa menghafal caranya adalah dengan metode tikror jadi dibaca berulang-ulang empat puluh kali ya kemudian diaplikasikan tanpa membaca tanpa melihat kurannya langsung ya oke tidak hanya itu menariknya lagi Quran Ashifah itu dilengkapi dengan ayat-ayat pilihan atau atibu nabawi di setiap halaman ada ayat-ayat pilihan ya di sini yang berisi kajian tematik tentang atibu nabawi atau kesehatan Islam nah dan yang keren ya yang tambah menambah keren Quran Ashifah ini adalah adanya QR kode yang berisi konten tambahan hadis-hadis pilihan nah ini bagaimana cara mendapatkannya nah ibu-ibu boleh bisa download lewat aplikasi Google Play Store ya kemudian download QR kode Quran Ashifah nanti akan muncul di HP ibu-ibu seperti ini boleh ya sambil ibu-ibu googling buka Google Play Store nya ya seperti ini buka Google Play Store nya seperti ini kita boleh langsung praktek ya Google Play Store nya dibuka kemudian ketikkan QR kode Quran Ashifah ini Quran Ashifah kode scanner ini nah itu bisa didownload ya bu ya oke nah nanti kalau sudah terdownload akan muncul seperti ini 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 kalau sudah didownload muncul aplikasinya muncul seperti ini ya di layar tuh baik sementara kalau sudah aplikasi sudah tersimpan nanti kita akan praktek bersama-sama ya oke saya akan melanjutkan pengetahuan kita tentang Quran Ashifah HNI dulu oke jadi Quran Ashifah HNI ini memang didesain sangat eksklusif ya sangat elegan dan sekedar info bahwasannya Quran Ashifah ini ada empat macam empat warna covernya ya ada hitam strip kuning keemasan ada warna hitam strip strip ungu ada warna hitam strip hijau dan satu lagi yang belum saya miliki adalah hitam strip biru ya oke sekedar informasi bawasannya kur'an Ashifah yang warna hitam strip kuning keemasan ini ini best seller ya jadi makanya tadi saya lihat ibu-ibu ketika saya minta tunjukkan mana Al-Quran mana Quran Ashifahnya nah ternyata memang banyak yang memegang Quran warna hitam strip kuning keemasan ini sangat elegan jadi ketika ada warna kayak gini itu biasanya cepat habis oke nah kita lanjut ya ke bagian-bagian fitur-fitur yang ada di dalamnya ya nih kertas dari Quran Sifah sangat ringan ya kertasnya sangat bagus tidak mudah sobek tetapi dan penulisannya sangat jelas huruf-hurufnya sangat jelas meskipun ini ukuran A6 tetapi bisa bisa kita baca ya dengan jelas karena hurufnya tidak ada yang jembrot jembrot itu bahasa Jawa gitu jadi huruf-hurufnya bagus ya bersih gitu nih sangat cantik sekali oke baik sudah sudah download semua bisa kita aplikasikan ya bisa kita aplikasikan ya ya kemarin kemarin ya kalau nggak salah ada yang request hafsir Quran Surat Al-Kahfi dong katanya gitu ya hafsir Quran Surat Al-Kahfi dong katanya baik saya akan menuju pengen praktek dulu di Quran Asifah yang Surat Al-Kahfi ya oke oh ya mohon maaf ini masih banyak ya fitur yang belum saya sampaikan ya oke 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 saya lanjutkan dulu nih Quran Asifah ini dilengkapi dengan pembelajaran tajwid jadi tajwidnya dimulai dari mengenal maharijul huruf hafal Al-Quran tanpa menghafal caranya gimana diulang-ulang jadi dibaca tanpa tengok-tengok tanpa meremelek dibaca fokus satu matrok dibaca empat puluh kali diulang-ulang terus ketika satu makrok sudah dibaca empat puluh kali di waktu yang berikutnya membaca makrok yang kedua diulang-ulang empat puluh kali lagi kemudian di waktu berikutnya digabung makrok satu dan makrok dua dibaca diulang empat puluh kali seperti itu insyaallah cepat hafal ini metode ini sudah terujikan ya dan ketika saya mengikuti pelatihan metode hafal Quran dengan metode tikror itu ada sebagian orang dengan dua puluh kali menghafal dengan dua puluh kali membaca mengulang itu sudah hafal loh subhanallah jadi kalau hitungan empat puluh itu kelihatannya lancar dengan sendirinya insyaallah ya kemudian nih hukum-hukum tajwidnya panduan hukum-hukum tajwid jadi ibu-ibu kalau belum paham dengan hukum-hukum tajwidnya Quran Ashifat ini memberikan warna khusus untuk setiap bacaan tajwid jadi contohnya warna-warna warna-warna untuk tajwidnya itu jika tasdib warna merah itu tandanya maaf 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 tasdib berwarna magenta di atas huruf nun atau mim menunjukkan itu bacaan gunah bacaan yang didengu ya kemudian kalau ada huruf mim kecil warna biru muda menunjukkan itu hukum ikhlab kemudian kalau ada tanda tasdib warna merah di atas huruf menunjukkan itu idegom bila gunah tanpa dengu ya jadi disini di di kap di kapnya ini sudah lengkap ya kalau kita mau mempelajari dan mempraktekkan secara benar wah kerennya Quran Ashifat ini bisa untuk hafalan bisa untuk belajar tajwid juga bisa untuk melancarkan tilawah Quran karena disini juga dilengkapi dengan tanda-tanda wakaf dan ibtidaknya nih ada pelajaran wakaf wal ibtidak nah menariknya lagi Quran Ashifat ini juga dilengkapi dengan pelajaran garib ini yang jarang sekali biasanya kalau saya mengajarkan Al-Quran kepada ibu-ibu belum sampai pada tahap tahap pelajaran gorep itu sudah merotol kalau kelompok-kelompok pengajian saya dulu ada 50 orang pertama gitu ya kemudian memasuki hukum-hukum tajwid itu masih nah ketika saya datang sampai pada hukum-hukum tajwid yang belakang-belakang itu biasanya banyak sekali merotolnya apalagi ketika pada pelajaran gorep udah kalau pelajaran gorep kan memang harus dihafal ya harus dihafal ada bacaan imalah imalah adalah memiringkan bunyi kasrah memiringkan bunyi fathah pada kasrah ada di surat ayat 41 kan harus dihafal sementara ibu-ibu itu hafalannya udah bumbu-bumbu ya bumbu gulai apa bumbu soto apa ya kan nah itu dia jadi udah nggak kuat untuk menghafal kan gorep aja udah nggak kuat jadi dengan adanya bantuan dari tanda-tanda yang dipasangkan pada Quran asifat di sini ini masih bisa kita praktekkan ya memudahkan sekali ketika kita bertilalah Quran jadi disitu dikasih tanda contohnya misalnya kita mau membaca Quran surat Al-Kafi ya tadi kan requestnya bu tanti apa bu siapa ya kemarin lupa sayang dari Semarang bu tanti tafsir Quran surat Al-Kafi dong gitu nah saya beberapa tahun yang lalu ya udah lama itu mengajarkan pada kelompok ibu-ibu tafsir dan sampai di Quran surat Al-Kafi ini semuanya seneng ya dia antusias sekali karena disana ada pemuda tampan dambaan umat ya soto wii ada pemuda tampan dambaan umat dambaan Allah katanya dambaan Allah kalau disitu dia penguasa antara timur dan barat perawakannya seperti apa mungkin kalau sekarang belum ada ya yang menyamai ya penguasa timur dan barat jadi wah luar biasa ya Quran asifahan ini kita coba ini juga ada tanda-tanda khusus dalam Al-Quran seperti tanda non wikoyah atau non wasol kemudian tanda sifir ya sifir yang berbentuk bulat sifril mustadil dan sifril yang berbentuk lonjong ya sifril mustadil jadi kalau yang bulat semurnya dibaca pendek baik ketika wasol maupun wakof sementara kalau yang lonjong dibaca pendek ketika wasol dan dibaca panjang dua ketukan ketika mohon maaf ada telepon sebentar oke ayo sekarang kita coba sakta ya kalau membaca Quran kan berhenti harus ambil nafas ya sedangkan ketika membaca Al-Quran kan nggak boleh ambil nafas sembarangan nah sementara ada nggak ya membaca Al-Quran berhenti tanpa ambil nafas apa itu coba ada yang tahu itu bacaan sakta ya berhenti sejenak dua ketukan tanpa mengambil nafas contohnya di mana di surat Al-Kahfi ayat 1 kita buka Quran surat Al-Kahfi surat yang ke-18 nah ini favoritnya butanti kemarin ya ini surat Al-Kahfi Quran ke-18 halaman 293 surat ke-18 surat ke-18 halaman sisi kanan 293 halamannya sudah ketemu semua baik kita baca bersama-sama ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi anzala ala abadihil kitaba walam yaja'al walam yaja'allahu iwaja qayyiman qayyiman liyundhira baksan shadidam min ladun huwa yubassiral mu'minin wa yubassiral mu'minin alladhina ya'maluna sholikhati anna lahum ajakron khasana nah aduh kenapa kok gak 12 berhenti satu ayat aja bu tadi di ayat pertama aja kenapa nah disitu akhir dari ayat pertama iwaja disitu ada tanda sakta ya boleh sih kalau kita memang belum paham dengan bertilawah quran secara tartil gitu ya boleh berhenti disitu karena itu ayat terakhir tetapi alangkah baiknya kalau kita menggunakan tanda sakta ini untuk berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru dilanjut dengan ayat berikutnya ya kalau disini alhamdulillahilladzi amzala ala abadil kitabah walam ya ja'al walam ya ja'al walam ya ja'al lalu iwaja qayyimah nah kayak gitu ya terus fungsinya apa sakta itu fungsinya apa nah kita tengok artinya kita tengok artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab alquran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok jadi alquran diturunkan untuk meluruskan iman manusia tidak menjadi bengkok alquran tidak ada sedikitpun keraguan tidak ada sedikitpun kesalahan tidak ada sedikitpun yang bengkok ayat selanjutnya sebagai bimbingan yang lurus jadi fungsinya sakta disini adalah untuk memberikan penjelasan bahwasanya alquran itu diturunkan tidak ada yang bengkok tidak ada yang salah bahkan alquran itu sebagai bimbingan yang lurus nah ini dia wah kok tinggal 10 menit lagi ya enggak terasa ya emang asik ya kalau kita bicara soal alquran luar biasa ya apalagi qurannya sangat menarik ya lebih enggak masih semangat semua ya masih semangat nih yuk iya kita akan aplikasi dulu ya semua sudah siap dengan aplikasi di Androidnya ya aplikasi QR kode Quran asifatnya coba kita yuk ayo ayo kita coba buka Androidnya kemudian buka Quran asifatnya yuk ibu-ibu secara acak boleh ya request mau buka surat apa nih lho bu katanya Quran asifat itu berisi resep-resep kedokteran untuk kesehatan betul berisi apa saja nih kalau di penjelasan Quran surat ayat 80 tadi bahwasannya alquran itu sebagai asifat sebagai penawar jadi penawar disini tidak hanya sebagai obat untuk jasad tetapi alquran itu juga sebagai penawar untuk penyakit-penyakit penyakit 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 hati ya jadi ibu-ibu semangat sekali karena apapun yang kita rasakan baik sakit pada jasadnya sakit pada ruhaninya Allah telah menyediakan asifat Allah telah menyediakan penawarnya di dalam alquran apa saja sih isinya ayo kita lihat yuk yang mana ya ibu-ibu boleh request ya boleh dibuka ini coba saya itukan dulu tentang khasiat tanaman merambat ini di Quran surat ke-6 halaman sisi kiri halaman 146 boleh ditengok surat al-an'am surat yang ke-6 ayat 141 surat 1 ayat 141 tentang khasiat tanaman yang merambat dan Allah telah menjadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat ada pohon kurma tanaman yang beraneka ragam rasanya ada zaitun dan delima yang serupa bentuknya dan warnanya tetapi rasanya berbeda makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya tapi jangan berlebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan tentang khasiat tanaman merambat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tanaman dengan berbagai bentuk dan jenis baik yang ditanam pada musim panas maupun musim hujan tanaman yang diciptakan diantaranya adalah yang merambat dan tidak merambat contoh tumbuhan merambat yang disebutkan dalam hadis adalah labu hadis riwayat al-bukhari dan muslim yang berkhasiat untuk mengatasi sembelit dan semangka hadis direratkan oleh Abu Daud yang khasiatnya dipercaya dapat mencegah asma serta menurunkan tekanan darah hadis riwayat al-bukhari wow baru tahu ya baru tahu ya ternyata Abu jenis tanaman merambat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita bisa mengatasi sembelit dan juga semangka berkhasiat bisa mencegah asma kalau badannya panas banyak-banyak makan semangka ya biar asmanya enggak kambuh kan banyak kandungan airnya jadi seger ya kalau badannya panas banyak minum kalau minum sudah terasa hambar makan aja buah semangka agar asmanya enggak kambuh biasanya anak-anak itu kalau capek badannya panas kemudian ungek ungek nafasnya oke kita aplikasi bersama-sama ya kita buka Androidnya tadi buka aplikasi QR kode Quran Asifah nah seperti ini ya kemudian arahkan ke barcode nih arahkan ke barcode yang ada di pojok dari Quran Asifah ini diarahkan kemudian di kamera kita arahkan ke sini kita foto ya nah diklik tanda tanda fotonya kita klik track iya di sini langsung muncul khasiat tanaman merambat kelihatan kelihatan nggak ya khasiat tanaman merambat kelihatan oke yuk di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang khasiat dari tanaman merambat itu hadis 1 dari Nabi SAW bahwa beliau makan semangka dengan kurma muda seraya bersabda kami memecah panasnya ini kurma muda dengan dinginnya ini semangka dan dinginnya ini yaitu semangka tadi dengan panasnya ini yaitu kurma muda dipadukan makanya tadi saya bilang kalau badannya panas makan aja semangka gitu ya iki anakku iki ngapain tuh hadis yang kedua dari Abdullah bin Jafar aku melihat Nabi SAW makan mentimun dengan rutop yaitu kurma yang masih muda ya hadis riwayat bukhari dan muslim hadis yang ketiga timun itu kan juga tanaman merambat ya ini tadi semua yang dikatakan jenis-jenis tanaman merambat tadi semangka ya itu juga tanaman merambat mentimun tanaman merambat kemudian hadis ketiga diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi bahwa Rasulullah pernah makan semangka bersama rutop sudah ya oke hadis yang keempat dari Anas aku berangkat bersama Rasulullah menghadiri jamuan makan kepada Rasulullah tuan rumah menghidangkan roti dan gandum serta kuah yang berisi labu dan dendeng kalau labu disana itu dijadikan kuah kuah melihat Rasulullah mencari labu di seputar mangkuk kuah itu aku melihat Rasulullah mencari labu dari seputar mangkuk kuah itu hadis riwayat muslim jadi subhanallah di dalam Al-Quran Ashifah ini sangat lengkap ya kita mau cari apa lagi resep apa ada resep untuk bagaimana cara agar terhindar mengusir gangguan jin ya di Quran Surat Al-An'am ayat 112 disitu ada apa itu penyakit Ain diselaskan semua sehat dengan tidur ala Rasulullah nah ada semua disitu terus tanam-tanaman obat di Quran Surat Al-An'am ayat 100 disitu Jabir meriwayatkan Rasulullah bersabda bahwa bercocok tanamnya seorang seorang muslim itu adalah sedekah yang dicuri oleh binatang juga sedekah yang dimakan burung semua menjadi sedekah Al-Quran menyebutkan berbagai jenis tanaman yang berkhasiat Urma dipercaya berkhasiat mencegah pendarahan saat melahirkan ibu bidan mana ibu bidan ya sediakan dead syrup atau sari korma yang banyak ya ini ternyata Urma sangat berkhasiat untuk mencegah pendarahan saat melahirkan buah zaitun mengandung asam linoleat yang bermanfaat bagi ibu menyusui dan perkembangan bayi kemudian jahe bisa menangkal masuk angin buah delima bisa mengandung pencegah kanker penyakit jantung dan lain-lain subhanallah jadi wow kita belajar hati bunabawi nih dari Quran Asifah ya Masya Allah jadi di setiap halaman Quran Asifah disini ini sangat keren kontennya jadi ayo bagi mitra-mitra HNI yang belum memiliki Quran Asifah segera ya order Quran Asifahnya Masya Allah ada yang reklas enggak nih ada yang reklas bu itu tadi kan manfaat-manfaat tanaman coba dong kita carikan resep agar bisa mengobati penyakit hati nah diantaranya searah atau resep untuk mengobati penyakit hati misalnya apa ya kita cari dulu disini ini kita lihat di Quran surat 59 ya Quran surat 59 oke tengok Quran surat 59 halaman 547 sisi sebelah kanan ya sisi sebelah kanan ya kita baca ayat pojok kanan atas ya makasih ta'udzubillahiminasyaitanirrojim waladhin waladhin jau'u min ba'dihim yakulun 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 rabbana ufir lana walik wadhinah ladhin sabakun aladhin sabakun aladhin bilimani wala taja'al fi qulubina gillan lilathina amanu fi qulubina gillan lilathina amanu rabbana hinnakara'u furrafi oke dan orang-orang yang datang sesudah mereka kau menghajirin dan ansor mereka berdoa ya rab kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya rab kami sungguh engkau maha penyantun maha penyayang sadaqallahul azim wah subhanallah ada apa dengan itu kita tengok yang di kolom tematiknya ya di kolom hati bunabawinya disini penyakit hati dengki ya bagaimana cara menerapinya agar kita terbebas dari penyakit dengki disini dengki dan saling memusuhi pada awalnya bersumber dari prasangka yang buruk seseorang yang sudah diracuni oleh prasangka yang buruk kebohongan apapun dapat singgah di hatinya sehingga menjadi benih-benih kedengkian dan permusuhan berdasarkan pendapat ibn batol dalam syarah syaheh bukhori di ibn batol seseorang akan selamat dari keburukan dengki itu jika dia sanggup untuk tidak mencari-cari keburukan orang lain dengan tidak mengetahui keburukan orang lain hatinya tidak akan disinggahi oleh perasaan buruk apapun terhadap orang itu sehingga dirinya terselamatkan nah bagaimana terapinya berdoa ini dia doanya Banyak-banyak doa ini jadi doa di Quran surat Al-Hashr ayat 10 itu untuk terapi menghilangkan penyakit dengki paham sampai disini ibu-ibu masih semangat mana semangatnya tepuk 1 yes tepuk 2 oke tepuk 3 semangat oke oke baik sampai disini dulu ya ibu-ibu ya ayo mohon jika ada yang ingin ditanyakan saya belum cek ini ya oke ada yang ingin ditanyakan saya periksa catnya oke hahaha terima kasih hilang lanjut lancar siap maaf sambil nyusuin bu oke gak apa-apa ya ibu-ibu yang menyusui konsumsi herbal-herbalnya tadi ya sari kurmanya izin lef bu titi enggak mau enggak Masya Allah benda diri terima kasih banyak ilmunya semoga lain waktu ada tambahan materi khusus hafalan Quran ya oke insya Allah siap siap bu dokter aha iya ada yang ingin ditanyakan silahkan buka mutenya silahkan bapak ini yang mau disampaikan ke bu titi liaseh daripada dibatin ya 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 silahkan silahkan ya monggo silahkan lianda yang bertanya bu titi baca 40 kalinya harus diulang-ulang apa dibaca aja bu dibaca saja jadi dibaca berulang-ulang tanpa tengah-tengah ya kita membaca seperti ini misalnya tadi Quran kita ambil yang juz 30 ya yang surat al-mulk juz 30 Quran surat ke 76 ya juz 29 bu al-mulk juz ke oh ya juz 29 maaf juz ke 20 juz 29 ni surat al-mulk juz ke surat ke 6 surat ke 67 ya bu ya ya halaman sisi kiri halamannya 562 ya satu makrok dimulai dari tabarok ya jadi satu makrok disini dimulai dari kalimat tabarok kemudian ayat pertama sampai dengan ayat ketiga itu disebut dengan satu makrok ya nah satu makroknya itu ayat satu sampai dengan ayat dua itu satu makrok jadi kalau ibu-ibu pengen mengawali belajar hafalan Quran jangan langsung empat baris ambil dua baris saja satu makrok ya berarti ayat satu sampai ayat dua nah metode tikror cara menghafal dengan metode tikror adalah dengan membaca membaca diulang sampai 40 kali jadi ayat satu sampai ayat dua kita baca tanpa meremelek ya matanya harus fokus ke tulisan jadi ketika kita hafal itu bener-bener tulisan itu seolah-olah berada di pelupuk mata kita jadi ketika kita baca jangan meremelek jangan tengok kanan tengok kiri ya juga jangan sambil buka tutup buka tutup jadi nggak boleh membaca sambil begini nggak boleh dibuka di awang-awang kemudian ditutup di awang-awang dibuka baca lagi itu nggak boleh jadi kalau metode tikror itu fokus membaca diulang 40 kali saya contohkan untuk satu maktok surat al-mulk ayat satu sampai dengan ayat dua bismillahirrahmanirrahim fokus ya matanya harus melihat tulisan harus melihat Al-Qurannya ya tabaraka al-adhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shai'in qadir al-adhi khalaqal mauta wal khayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur tabaraka al-adhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shai'in qadir khalaqal khayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur nah seperti itu diulang sampai empat puluh kali bu sampai bosen gitu ya sampai bosen empat puluh kali dihitung ya dihitung bisa pakai tasbeh kalau pakai tasbeh itu tiga puluh ya tiga puluh tiga ya dihitung satu dua tiga diulang terus seperti itu terus pakai waleh waleh ku kalau baca tapi efeknya ya efek bagusnya kita akan hafal bahkan sampai bentuk tulisan ayat satu ayat dua itu di baris yang keberapa itu sampai hafal nah saya pernah belajar juga dengan metode ini nih siapa yang punya quran seperti ini Al-Quran yada'in ini standarnya karantina hafal Quran dalam waktu satu bulan ini yang biasa dipakai oleh Ustadz Adi Hidayat ya jadi disini Qurannya itu memang Quran khusus untuk hafalan hafal sampai ke ayatnya ke halamannya ke baris ke berapa-berapa seperti itu jadi kalau Ustadz Adi Hidayat itu standarnya menggunakan yang ini jadi surat al-muk itu ada di halaman berapa itu hafal posisinya di mana hafal surat al-muk surat ke tujuh surat ke enam tujuh halamannya lima ratus enam dua posisinya sebelah kiri jumlah ayatnya berapa jumlah ayatnya jumlah ayatnya 30 ya jumlah ayatnya ada 30 nah sampai segitunya kalau saya mengajarkan anak-anak tafid di TK itu meskipun bijus 30 itu saya terapkan metode seperti itu jadi bacaan ini ayat-ayat ini ada di sebelah mana baris yang keberapa itu saya terapkan dan tidak hanya itu kalau anak-anak saya lengkapi dengan gambar-gambar jadi gambar-gambar itu sangat menunjang ya disertai dengan gerakan itu sangat menunjang cepat sekali ketika anak-anak saya berikan gambar misalnya gambar kuda perang gitu langsung anak-anak bunyi wal adiyatidobaha falmuryatikodaha demi kuda-kuda perang gitu ya falmuryatikodaha yang menyerang enggak gitu falmuryatikodaha menyerang waktu subuh yuk ada gambar gambarnya cakep-cakep deh ini enggak sempat saya tampilkan ya coba saya lihat dulu ya gambarnya di tisu rat al adiyat saya tampilkan dulu gambarnya di tisu rat al adiyat di tisu rat al adiyat saya izin menampilkan gambar ya bu ya tawfid al adiyat oke kita lihat ini tawf adiyat yuk bisa ditampilkan bu ya oke ini dia suaranya mana suaranya mana ya suara 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 tuh terus ini kelihatan enggak bisa kelihatan enggak ya bu slide saya bisa ditampilkan bu slide saya belum kelihatan di titik kamu harus mencet share screen dulu oh iya oke oke yang zoom sih share nah, setelah-setelah setelah-setelah oke, langsung ini dia Taufid Quran Surat ini Taufid Quran Surat Al-Adiyat surat yang ke-100 ini dia letaknya di kanan bawah jumlah ayatnya ada 11 ini halamannya sekian ini untuk halaman-halaman Quran yang sudah standar Rosmila Usmani yang seperti saya katakan tadi itu halamannya sama jumlah halamannya sama ini ayat pertamanya ini maaf ini demi kuda perang yang beralih kencang wal-adiyatidobaha lanjutnya yang kedua wal-muryatidodaha dan kuda yang memercikkan api ini biasanya anak-anak laki-laki terunggina sekali ya kalau saya sudah menampilkan gambar seperti ini saya hanya menampilkan gambar mereka sudah melafatkan ayatnya jadi ketika saya menampilkan gambar seperti ini yang memercikkan api ini mereka saya minta untuk melafatkan ayatnya fal-muryatidodaha 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 dan kuda yang menyerang secara tiba-tiba fal-muryatidodaha debunya berterbangan ya karena kudanya memang kuda perang di sini menyerang jam-jam-jam lompat kudanya lompat semua teriak sambil melafatkan lanjut ayatnya innal insana lirabbihi lakanud wa inna hu ala dhalika lashahid wa inna hu likubbil khayri lashadid afala ya'alamu idha bu'atirama fil kudur wahus silama fis sudur inna rabbahum bihim yauma idhilla khobir sadaqa'u sadaqa'u wa hula'azim hahaha kayak gini ini cara menghapal Al-Quran dengan metode visualisasi ya dengan gambar oke ada pertanyaan lagi oke ini saya tutup dulu safira tolongin dong iki sudah selesai ini tampilan gambarnya ini 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 ada cat lagi terima kasih ibu titik karena kamera asli pengen coba boleh 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 yang pengen coba yuk untuk ibu-ibu juga sangat bagus ya ibu-ibu itu kalau disuruh membaca mengulang-ulang terus itu bosnya itu loh bu gak muati tapi ketika saya ajak sambil bercerita sambil melihat gambar itu baru muncul ya antusiasnya gitu oke ada yang lain lagi pertanyaan lain last kenapa itu oke makasih sayang yuk ada pertanyaan lagi sudah ya sudah kata kelihatannya bu Ani oke ibu-ibu kalau jalan-jalan keserangan ya jangan lupa beli sakling dan yang suci ibu Ani tadi sarangan oke terima kasih ibu Ani terima kasih ibu-ibu semuanya bila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh tapi bagaimana kita lebih paham arti kita kaitkan juga dengan hadis baginda rasulullah sallallahu wabarakatuh insyaallah luar biasa ibu titik ilmunya ya sangat sangat bermanfaat ya semoga jadi amal jariah ibu titik dan keluarga dan semoga teman-teman tambah semangat ya tentunya kita tidak ada yang lain kecuali semangat dan terus semangat dan satu hal yang ingin kita bersyukur ya kita bersyukur di hndi ini kita bisa saling menguatkan saling menyemangati ya tadi pantunya bu titik mengingatkan saya di sarangan ya tadi saya barusan ke sarangan bapak ibu ya dan masyaallah PPKM saya sudah di rumah sudah persiapan nanti makan nasi pecel kemudian ini beli ketan yang enak itu ya ternyata mbah-mbah yang jualan itu tidak ada satupun yang jualan kalau sati kelinci masih banyak yang jualan kapal juga masih muter gitu ya tapi kalau yang masih pecel ketan jajan-jajan yang digendong mbah-mbah itu kan banyak ya itu tidak ada yang jualan karena takut tidak laku gitu ya masyaallah kasihan sekali dan kita berharap semoga segera pulih ya khususnya negara Indonesia yang kita cintai ini semoga koronanya segera pergi ya dan kita berharap bahwa apapun kondisi yang Allah berikan semoga kita diberikan yang terbaik ya baik terima kasih Bu Titi waktunya ilmunya semoga bisa disambung di pertemuan berikutnya kita bisa bersama lagi ya baik sebelum saya pamit saya ingin mengingatkan agenda besok pagi ya mbak Nurudin minta tolong di share baik ya mengingatkan untuk nyolek mitra-mitranya kita akan bertemu di semangat energi pagi pukul 6 dengan semua loyal eksekutif direktur mental juara tim dengan sharing motivasinya ya kita berharap kebersamaan ini penuh berkah saling mengingatkan saling menguatkan dan saling menyemangati dan saya berharap pada Allah ya semoga Bapak Ibu bisa masuk jajaran loyal eksekutif direktur ya insya Allah di 2021 ini dan Alhamdulillah besok pagi juga dibuka setelah jam 6 sampai jam 7 kita bertemu di Zoom mental juara pukul 9 ada pembukaan launching akselerasi coaching batch 5 yang akan di coaching oleh Ustadz Rofiq Hananto ya silahkan Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir untuk ikut ya dengan gratis ya sebenarnya gratis tanda jadinya adalah mengisi etalase tentunya kembalinya ke siap kita sendiri ya hari ini bisa nyolek saya yang maun daftar peserta akselerasi coaching ya jadi Bapak Ibu kita berharap rasa syukur yang Allah berikan kepada kita keberkahan yang kita harapkan dari Allah bagaimana kita berdekat-dekat dengan Al-Quran dan tentunya banyak manfaat yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita insya Allah itu terima kasih waktu yang diluangkan oleh Bu Titik Liasih Taman Al-Quran kepada keluarga besar HNI Mental juara tim mohon maaf atas segala hilaf jika penyajian kami ada banyak kekurangan dan semuanya kita berharap keberkahan ya keberkahan selalu terima kasih Bu Titik dan teman-teman yang hadir pada kesempatan siang ini kita tutup dengan doa penutup majelis Subhanakallahumma wabikhani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu sahabat semua terima kasih Bu Ani ya sama-sama saya terima kasih luar biasa Sampai 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 Terima kasih.